Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan belajar Cara untuk menambahkan data Dengan menggunakan framework code igniter Oke langsung saja kita buka Kemarin project yang telah kita buat sebelumnya Yaitu aplikasi perpustakaan sederhana ini Sudah kita buka saja Nah disini kemarin kita sudah menambahkan beberapa tombol Edit ada hapus dan tombol tambah Nah nanti kita fungsikan disini Untuk tombol simpannya Sehingga kita klik tombol simpan Maka datanya akan masuk pada database nya Oke langsung saja kita Buka aplikasi facecode nya Kita mulai modifikasi coding nya Yang kemarin kita lanjutkan coding nya Oke kemarin kita Kita rapikan dulu ini Kontrol load kita minimise Kemudian kita masuk ke folder viewer ya Nah disini ada V data bobo Nah ini kemarin coding nya disini Kita cari Kemarin formulir nya Nah ini ada di script nomor 20 276 Nah disini untuk form nya Mulai dari 286 ini Untuk form disini kita modifikasi Disini kita tambahkan aja name Kita kasih nama untuk form nya Kasih nama katakan vrm buku Kemudian metodenya juga kita tentukan Disini kita masukkan post Kemudian untuk action nya Ini juga kita tentukan juga disini Ini action nya action sama dengan Disini biasanya kita masukkan base url ya Biar mudah Base url Kemudian kita tambahkan di depannya Index.php Kemudian garis miring Purpose Dan garis miring disini Nanti adalah nama fungsinya Contoh add data gitu Jadi nanti di dalam Kontrol purpose nanti kita buat Add data itu Kemudian lanjut untuk Disini untuk judul Kita kasih name sama dengan judul Kemudian bawahnya lagi Name sama dengan pengarang Kita lanjut lagi Textbook yang bawahnya juga kita kasih name sama dengan tahun Bawahnya juga ini penerbit Name sama dengan penerbit Kemudian yang terakhir disini Name sama dengan Stop Kemudian jangan lupa juga Karena form Maka disini untuk button nya Kita rubah disini Tipe sama dengan Submit Nah kalau kita di save aja Kemudian kita lanjut Di langkah berikutnya Kita lakukan Modifikasi di Controllernya Nah purpose Sini Nah tadi Kita membuat Fungsi yang namanya adalah Add data ya Nah kalau tidak kita enter Enter kita rubikkan Nah disini kita tuliskan aja Fungsinya yaitu Dis Emper push Kemudian add Data Buku Dalam tanda kurung Kita masukkan Dis Input Post Jadi nanti Datanya kita kirim berupa Array disini Kemudian kita Redirect lagi Ketika si data sudah Di input Kita redirect ke Halaman utamanya Base URL Kemudian halaman utamanya yaitu Index.php Garis miring Per push Sehingga ketika data sudah di input Maka akan kembali ke halaman utamanya Kalau kita di save aja Sekarang kita membuat Modifikasi di Dokumen Emper push Kita tambahkan Fungsi tadi yang namanya adalah Add data buku Jadi emper push Kita tambahkan fungsi Add data buku Kemudian dalam tanda kurung Disini kita kasih aja Argumennya Katakan Data buku gitu Nah itu Kemudian kita tambahkan disini Untuk pengambilan datanya Data sama dengan Array Dalam tanda kurung Nah ini nama kolumnya Judul Sama dengan Kemudian Ini adalah Post dari Data Controllernya Jadi data buku Dalam tanda kurung Kurawal ini adalah Judul Nah judul yang ini Ini diambil dari Dokumen Viewer Nah disini kan Name nya adalah Judul Jadi nanti diselesaikan aja Ada pengarang Ada tahun Penerbit dan Stok Tinggal kita Tinggal kita Masukkan aja Di depannya Nah kita lanjut Disini tadi Pengarang Sama dengan Data buku Turung kurawal Disini anggil Pengarang Kemudian Komah Tahun Data Buku Kemudian dalam Turung kurawal Kita isi dengan Tahun juga Nah kita Kita biar Auto Enter ya Kita pilih Wrap disini Kita lanjut Komah Penerbit Sama dengan Data Buku Tanda kurung Penerbit Kemudian komah Yang terakhir Stop Sama dengan Data Buku Dalam tanda kurung Kurawal Kita isi juga Stop Dan jangan lupa Titik komah Kemudian Kita enter Kita tambahkan Query Buildernya Dis DB Kemudian Insert Dalam tanda kurung Kalian masukkan aja Nama Tabelnya Buku Kemudian Komah Data yang akan Dimasukkan Yaitu variable Data Komah Titik komah Di save aja Kemudian Kita refresh Disini Nah kita klik Tambah Tinggal kita Masukkan aja Disini Kita coba Disini Kita masukkan aja Untuk judul Bukunya Kita ketik Robotika Dan untuk Pengarangnya Katakan Kita isi Ario Ario Kemudian Untuk Tahun Terbitnya Buku Robotika Ini Kita masukkan 2021 Kemudian Penerbitnya Kita isi aja Andi media Kemudian Untuk Stoknya Kita isi 12 Kemudian Kita klik Save aja Disini Nah Maka Datanya Sudah masuk Ke Database Robotika Ario Sudah ada Di Aplikasi Yang telah Kita Buat Kita coba Isi Satu Data Lagi Bagi Misal Contoh Disini Kita masukkan Nama Judul Bukunya Katakan Analisa Algoritma Kemudian Untuk Pengarangnya Kita isi Juga Disini Katakan Kayak Contoh Ahmad Shafi Dan Tahun Kita isi Katakan 2022 Penerbit Kita isi Aja Misal Yaitu Rine Rine K Cip Tile Dan Stok Kita isi Dengan 10 Kalau sudah Klik Simpan Aja Nah Maka Data Analisa Algoritma Akan Masuk Ke Database Sangat Simple Kita Membuat Memasukkan Data Ke Database Dengan Menggunakan Framework Code Igniter Oke Untuk Tombol Edit Tombol Hapus Ini Masih Belum Berfungsi Ini Nanti Kita Akan Bahas Di Video Dan Pertemuan Berikutnya Oke Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh